Intro Profil Bobista Putra tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan warganet. Susatnya viral karena kerap mengunggah video flexing dengan menunjukkan gaya hidup yang glamor. Bahkan konten kreator itu mengklaim dirinya sebagai orang terkaya di Indonesia. Tertanggung-tanggung pria berwajah mulai tersebut juga mengaku anak dari pemilik brand air mineral terkemuka. Alih-alih tuai hujatan karena sering pamer. Bobi justru berhasil menarik atensi banyak orang. Tak sedikit warganet yang sengaja mengikuti setiap kontennya guna memastikan kebenaran ucapan pria itu. Usut punya usut, Bobi ternyata bukanlah identitas asli. Sementara nama sebenarnya adalah Ben Suma di Wiria. Ia sengaja mengusung profil sebagai Bobi Sabutra sebatas untuk branding di media sosial. Ben Suma di Wiria sendiri merupakan pria keturunan Indonesia Tionghoa. Ia lahir di Jerman pada 16 September 1993 sila. Sejak kecil Ben sudah menetap di Eropa sehingga gaya mulainya begitu kental. Terbentuknya profil seorang Bobi Sabutra ternyata karena faktor ketidak sengaja. Ini berawal ketika Ben Suma di Wiria menghadiri pesta perlikahan sang sahabat di Indonesia. Mengingat sabutnya adalah orang beradal, maka banyak tamu dari kalangan atas yang turut hadir. Tak terkecuali orang-orang terkaya di tanah air. Menariknya Ben Suma di Wiria benar-benar melihat bagaimana para crazy riz itu berinteraksi satu sama lain. Sampai-sampai di benaknya timbul ide yang mind-blowing. Pria 30 tahun tersebut mulai menggagas serta menciptakan konten komedi kehidupan para konglomerat dengan nama Bobi Sabutra. Sebelum mengubah profil menjadi sosok Bobi Sabutra, Ben ternyata sudah lama bermain media sosial. Sebagai seorang konten kreator, ia kerap membagikan unggahan seputar info-info unik. Sebesar jauh olahraga hingga review makanan. Tak jarang ia membuat konten tentang makanan-makanan khas Indonesia yang sudah jarang anak muda kenali. Misalnya kue rangi, sate padan, kasi gila pasokua, si omaya bang-abang, dan indomi pinggir jalan. Kecintaan Bobi Sabutra terhadap bidang kuliner ternyata sempat mengantarkannya menjadi seorang curung masak di Etihad Airways. Bahkan ia pernah menjanjikan menu khusus untuk penyanyi terkenal, Adele. Fakta yang tak kalah mengejutkan adalah Bobi merupakan lulusan sekolah memasak bertaraf internasional, Le Cordon Bleu, Malaysia. Mengingat profil tentang dirinya viral, Bobi Sabutra kini panen undangan untuk tampil di acara televisi dan podcast. Kemarin pemilik nama asli band itu juga sudah memenuhi undangan dari podcast jadi Corbo Zaret Close the Door. Belum genap 24 jam, tayangan berdurasi 48 menit lebih 8 detik tersebut sudah mendapat hampir 1 juta viewers. Dengan menayangkan obrolan berbau pamer namun kocak, membuat penonton merasa sangat terhibur. Akhirnya dua orang sombong satu frame, yang kalau sombong kita malah ketawa bukan julid. Akhirnya di sini omdet kalah sombong. Komen salah satu akun. Nah, itulah profil Bobi Sabutra yang sempat mengemparkan Jagat Maya beberapa waktu belakangan. Sehingga dapat kita simpulkan, Bobi bukan anak pemilik perusahaan brand Air Mineral Terkemuka yang sebenarnya. Konten-konten flexingnya juga hanya untuk hiburan semata. Semoga menjawab rasa penasaran kalian.